Dwi Ari 40 tahun bendara Askap Jomber periode 2014-2015 langsung digelandang ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jomber. Usai menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Kejaksaan Negeri setempat untuk selanjutnya dijubloskan ke lapas Jomber pada kami sore. Tersangka Ari didugang melakukan rekayasa laporan keuangan Askap tahun 2014-2015 dengan cara fiktif sehingga negara diruhikan hingga 2 miliar rupiah lebih. Sementara itu menurut Ponco Hartanto, Kajari Jomber membenarkan akan penahanan atas pendara Askap Jomber periode 2014-2015 tersebut. Ini kalau hari ini terbatas pada akap, kita lakukan pemanggilan Jui selaku bendara, tapi yang hadir hari ini rumah saudara Jui. Sudah kita lakukan penahanan. Total kerugian Pak ya? Ya kurang lebih sekitar 2,7-nya ya. Askap Pak ya? Ya. Tahun berapa? Tahun 2015-2016. 2014-2015. Peran kris sendiri kan? Peran kris itu? Selaku bendara mengerjakan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan apa adanya. Banyak yang dilakukan dengan kris. Dari Kejari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.